Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Lele Lancar Barokah Channel yang membahas tentang budidaya ikan lele dan budidaya jamur tiram Oke teman-teman pada video kali ini saya akan upload video lagi tentang budidaya jamur tiram Setelah sekian lama saya tidak upload kurang lebih 1 bulan ya teman-teman Dan semoga teman-teman diberikan kesehatan selalu Yang memang pada tahun ini, bulan ini sedang diguncang Ya itulah Kita bahas aja ke intinya aja Yang penting teman-teman diberikan kesehatan selalu Tetap waspada lah Oke Saya akan menjawab beberapa dari komentar teman-teman Memang saya membaca Dan memang ada yang belum saya balas Seperti teman-teman Dan saya akan membalas dari pertanyaan teman Kapan budidaya jamur tiram bisa tumbuh Katanya kok belum tumbuh-tumbuh Seperti itu teman-teman Di pinheadnya itu ya Seperti contoh seperti inilah Kenapa yang belum tumbuh itu dalam arti seperti ini ya Belum tumbuh si pinheadnya ini Nah itu kenapa Karena mungkin Ya yang pertama adalah Masa tumbuhnya pinhead seperti ini Itu membutuhkan waktu kurang lebihnya 40 hari Kalau misalkan masih coklat Belum terjadi warna putih seperti ini Putih full miselium Itu membutuhkan waktu 40 hari Nah misalkan pas teman-teman beli Baglock ini Kurang lebih 50% Ya berarti Dikurangi Dikurangi gak sampai 40 hari Bisa jadi Tiga minggu Dua minggu itu sudah full Dan Akan tumbuh pinhead seperti ini Biasanya kalau sudah putih full ini Nanti baru dicopot korangnya Atau penutupnya Dan pada saat Masa inkubasi Masa miselium ini full Itu di Baglock ini Itu jangan disirami Itu juga bisa menghambat Tumbuhnya si pinhead Si ini tersebut ya Karena nanti bisa terkontaminasi Contohnya misalkan Sobek seperti ini Lubang Kemasukan air lah Itu bisa mengakibatkan Si baglock ini rusak Akhirnya tidak tumbuh pinhead Itu yang pertama Dan yang kedua Itu Misalkan teman-teman sudah Melakukan Budi daya jamur tiram Dan full Sudah tumbuh Pinhead Seperti tadi Nah pada saat panenan kedua Kita lakukan penyiraman Di mulut baglock Nah biasanya terjadinya ini teman-teman Ada genangan air Yang membuat warna baglock Menjadi coklat Kekuning-kuningan Seperti ini teman-teman Nah ini yang bisa menghambat Keluarnya pinhead Jamur tersebut Jadi tidak bisa tumbuh Seperti ini Berbeda dengan yang ini ya teman-teman Kalau ini kan putih full ya Tidak ada genangan air Tidak ada warna kuning Coklat Seperti itu Ya Jadinya putih full bersih Jadinya bisa tumbuh Jamur Bisa tumbuh besar ya Berbeda dengan yang ini Nah ini kan Nah ini ada warna kuningnya Kalau misalkan teman-teman Nah ini sih ada airnya ya Bisa teman-teman lihat Ini sudah saya zoom Nah ini ada airnya Nah ini yang menghambat tumbuhnya Jamur atau pinhead tersebut ya teman-teman Jadi mungkin bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman Kok kenapa Tidak bisa tumbuh jamur atau pinheadnya Setelah panenan kedua ketiga Nah ini coba Teman-teman lihat disini Ini ada genangan airnya Ini yang menghambat Tidak tumbuh pinheadnya Atau tumbuh jamurnya Karena apa Disini terlalu basah Sedangkan jamur itu Dia Medianya tidak terlalu keras Tidak terlalu lembak Seperti ini Berair Jadinya empuk Seperti itu Kalau misalkan keras Dia tidak bakal bisa tumbuh Kalau misalkan terlalu basah Seperti ini Dia juga tidak bakal tumbuh Karena Untuk menyiasatinya Ya kita sobek Ini kalau misalkan Di Di balik seperti ini Ada airnya Nah ini Ini yang membuat Jamur tidak mau tumbuh Salah satu caranya Yaitu Teman-teman bisa dicowak Seperti ini Biar pada saat penyiraman Di mulut bagelok disini Nah itu Air bisa keluar Tidak Tertampung disini Lalu yang bagian Disini Bagian mulut bagelok ini Kan terlalu basah Ini bisa dibersihkan sedikit Biar Yang terlalu basah Bisa dikeluarkan Sehingga baru ya Sehingga baru Ini aja sih Cara langkah yang Paling mudah Biar Nanti tumbuh Bagelok Apa Pinheadnya lagi Nah biasanya nanti munculnya Malah dibawah disini Tidak disini Karena ini masih terlalu basah Ya kan Kalau disini kan baru Nah nanti tumbuhnya disini Nah kalau misalkan Kelamaan Kelamaan Tidak dicowak Tidak dikeluarkan Airnya akan tumbuh Seperti ini Bageloknya rusak Akhirnya Coklat semuanya Dan disini Hitam Ya Miseliumnya Mulai berkurang Dan ini bisa tumbuh Tidak Tidak bakal bisa tumbuh Ya paling Kalau misalkan tumbuh Lama Bener-bener Kalau sudah suhu Kondisi Kelembapannya tinggi Dia akan tumbuh Dan Juga ada yang terjadi Pada saat hitam Seperti ini Dia akan tumbuh Jamul Tapi ya Lama Kalau misalkan Seperti ini semuanya Ya bangkrut Tidak bakal Bisa untung Seperti ini Jadi caranya Yang tadi ya Yang disini Bagian bawah ini Dicowaki Lalu Ditaruh di rak Kumbung lagi Lalu kita sirami Biar nanti airnya keluar Disini Atau enggak Ini kan sudah Lembab nih Kita sirami Di badan Bagluk aja Seperti itu teman Dan Misalkan Panenan kedua Panenan ketiga Disini bisa Dibuatkan jalur Pinhead baru Jadi nanti bisa Keluar disini Seperti itu teman-teman Oke teman-teman Gitu aja Video singkat dari saya Menjawab dari Pertanyaan subscriber Lili Lancar Baruka Kok Baglognya Enggak tumbuh jamur Nah itu Ada dua Solusi ya Yang pertama Memang belum saatnya Dan yang kedua Mungkin Di baglog Tergenang air Nah itu harus dikeluarkan Oke gitu aja Video singkat dari saya Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like komen dan subscribe Tentunya Silahkan celet-celet komen Nanti Kalau misalkan memang Itu adalah Poin penting Nanti akan Saya buatkan di video Menjawab pertanyaan Dari di video ini Oke teman-teman Oke terima kasih Jangan lupa Like komen dan subscribe Tentunya terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton